Tips mengatasi nyamuk di dalam kandang Seperti apa cara-caranya Cukup semprotkan satu bahan saja Nyamuk pada kabur semuanya Simak terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman Bersama saya di channel Fikpurnama Farm Halo apa kabarnya teman-temanku semuanya Sobatku semuanya Semoga di kesempatan hari ini Kita tetap diberikan kelancaran dalam berusaha Kita tetap diberikan yang terbaik Dan yang pastinya Kita tetap diberikan kesehatan Amin amin ya robbal alami Nah oke teman Pada kesempatan kali ini teman Saya akan mengangkat tema tentang Cara mengatasi nyamuk di kandang ayam broiler Nah ini cara-caranya seperti apa Dampak-dampaknya seperti apa Langkah yang harus kita ambil Membuat dua cara Yaitu cara yang pertama dengan cara alami Yang kedua dengan cara penyemprotan Nah seperti apa langkah-langkahnya Langsung saja teman Alhamdulillah teman Ini sudah saya pakai dua hari yang lalu Artinya apa Saya membuktikan dulu Keampuan obat yang saya pakai ini Baru saya berani mengambil Merekam video Membuat video untuk tutorial Cara mengusir nyamuk pada kandang ayam broiler Nah Yang pastinya teman Cara yang pertama yang pastinya saya pakai itu adalah Tetap kita memakai pengasapan teman ya Pada waktu sore hari Pengasapan pada waktu sore hari Pas waktu menjelang mau maghrib seperti itu Itu adalah cara yang pertama Nah itu tetap saya pakai Tetapi ada lagi cara yang kedua ini Cara yang lebih efisien Cara yang lebih ampuh Dan pastinya Alhamdulillah cara ini adalah Cara yang paling aman menurut saya Pada kandang ayam broiler Terutama pada kandang ayam terbuka ya teman ya Pada kandang ayam panggung seperti punya saya ini Ayam terbuka Kita tetap memakai yang namanya obat nyamuk teman ya Nah ini dia Insektisida bestrin forte 100 Apa itu? 100 EC Nah ini Ini adalah Insektisida Mengendali lalat dan parasit eksternal Disini ada tulisannya teman ya Nah efektif untuk membunuh dan mengendalikan kutu frankie Lalat, gurem, tungau, pinjal, apalagi itu Dan kutu-kutu lainnya Nah yang paling penting tulisannya ini teman Yang paling sangat penting ini Lihat teman Sebentar saya Nah aman Terhadap Hewan ternak Maupun hewan peliharaan Nah Ini aman Disini pun ada gambarnya ayam juga teman Nah seperti itu Alhamdulillah saya memakai ini teman Dengan Semalam saja saya memakai Itu perbedaannya sangat luar biasa ya teman ya Sangat luar biasa Jadi Gimana dengan cara-cara pemakaiannya Nah Kalau kita memakai tanki yang besar ini teman Tanki yang Biasa kita pakai untuk penyemprotan Seperti itu Yang kurang lebih isinya adalah sekitar 14 liter ini Tanki ini Ini cukup 30 mili saja temannya Jadi 30 mili bestrin Kita campurkan ke dalam air biasa itu Sampai penuh tanki itu Sekitar 14 liter Ini langsung saja kita aplikasikan Kita semprotkan di lokasi sekitar kandang kita Di saat waktu menjelang maghrib Nah karena di saat waktu jam-jam seperti itu adalah nyamuk ini Waktunya untuk keluar Kebetulan sekali kandang saya ini sendirian di tengah hutan Luar biasa sekali teman Nyamuknya Seperti itu Nah Kemudian Setelah kita memakai Penyemprotan di sekitar kandang kita Sekitar saja teman Kanan kiri kandang saja Seperti itu Kita lakukan penyemprotan di dalam ruangan kandang teman Langsung saja kita semprotkan Jadi semua seluruh area di permukaan di dalam kandang ini Kita semprot Alhamdulillah ini memang benar-benar aman teman ya Untuk kesehatan ayam kita Artinya saya bilang aman Saya sudah mencoba selama dua malam Saya coba dua malam Dan Alhamdulillah tidak membawa atau menimbulkan yang namanya kematian Itu teman ya Nah Selain tidak membawa kematian teman ya Selain tidak membawa kematian yang didampakkan oleh obat ini Yang didampakkan oleh bestrin ini Ini saya ulangi sekali lagi Bestrin Forte ini aman untuk ayam Aman untuk kesehatan ayam Artinya tidak berdampak pada ayam Tetapi berdampak pada nyamuk teman Ciri-cirinya seperti apa Ciri-cirinya ayam kalau sudah kita semprot pakai bestrin ini Saat malam hari Saat ayam itu mulai bergerombol atau seperti apa Dia akan menyebar rata Nyamuk bisa berkurang hampir 80% teman Ini yang saya alami Nyamuk bisa berkurang hampir 80% Jadi Saya sarankan untuk teman-temanku, sobatku semuanya Bestrin ini kayaknya sangat cocok sekali ya teman ya Untuk 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 kita mengusir nyamuk Pada saat malam hari Nah seperti ini teman Ini biar teman-teman Nanti Nah Saya tidak endorse teman ya Tetapi ini yang saya pakai Baru saya mencoba itu dua malam Kenapa baru sekarang ini saya coba Karena apa? Kemarin itu saya sudah pesan satu minggu yang lalu teman Kebetulan di sini itu di toko-toko pertenakan Di toko pertanian itu tidak ada Nah Saya pesan di online shop Nanti insya Allah Saya masukkan di link di script filmnya Untuk pembeliannya Saya masukkan Di Vetma Blitar Ini Di online shop Ini saya beli di online shop teman ya Harganya sangat terjangkau sekali teman Untuk satu liter Untuk satu liter bestrin ini Saya beli hanya Rp165.000 Ini Jadi bervariasi lah memang Bervariasi memang harga di online itu Banyak sekali Ada yang Rp165.000 Ada yang sampai Rp200.000 Ada yang Rp200.000 lebih Banyak sekali kita temukan di online Seperti itu Jadi untuk teman-temanku Silahkan Untuk memakai Bahan ini saja teman ya Untuk kita mengusir nyamuk Dengan sangat simpel sekali pokoknya Sangat simpel Tinggal kita semprotkan saja Ke area kandang Dan di dalam kandang Dan Alhamdulillah Ini sangat nyaman sekali teman ya Bahan aktifnya itu Sipermetrin Ini bahan aktifnya Bahan yang ada di dalam sanifur pun juga sama teman Sipermetrin Jadi Alhamdulillah aman Makanya Bahan ini Tulisannya itu Aman terhadap Hewan ternak Maupun hewan peliharaan Nah ini yang Yang tidak perlu kita khawatirkan lagi ya teman ya Karena Terkadang kita itu terkendala oleh apa Memang banyak sekali Insektisida Yang kita pakai Tetapi Tidak aman untuk Peliharaan kita Untuk ayam kita Terus seperti itu Nah kita Mencoba ingin Yang pas Untuk ayam kita pun juga aman Dan juga Nyamuk ini sudah Bisa kita kendalikan Seperti itu Nah Alhamdulillah teman Dua malam saya mencoba Dan performa ayam saya Di dua malam yang kemarin Itu Menyebar Merata Seperti ini Meskipun Meskipun tidak saya pungkiri teman ya Meskipun tidak saya pungkiri Memang masih ada Beberapa grombol Tetapi Tidak seperti biasanya teman Yang jelas tidak seperti biasanya Nah Ini pun juga Saya sudah memakai ini loh teman Nah ini lihat sendiri teman Ini setiap kipas Setiap kipas itu Saya memakai Heat electric Ini Satu kandang ini Ada enam kipas Saya kasih enam Heat electric juga Tetapi kayaknya Kurang Kurang efisien ya teman ya Mungkin karena Kita kandangnya terbuka Kita kandangnya itu Jadi anginnya itu Sangat-sangat terbuka sekali lah Seperti itu Jadi mungkin kurang Kurang nyaman Kurang pas Untuk kita memakai heat electric Banyak sekali teman-teman Semuanya pun juga ya Banyak yang memakai heat electric Ada yang Merasa Sudah pas memang Memang sasa saja Tetapi kalau di kandang saya ini teman Karena ini pengalaman pribadi saya Di kandang saya ini teman Saya memakai heat electric Enam biji itu kayaknya Tidak berdampak apapun Itu yang pertama Yang berdampak itu Hanya saya memakai Yang namanya best drink ini saja teman Langsung saya semprotkan Kedalam ruangan kandang Langsung saya semprotkan Kedalam ruangan kandang Cara penyemprotannya Dengan dosis 30 mili Per 14 liter air Disitu sudah ada Keterangannya teman Jadi kalau satu tanki itu Hanya membutuhkan Sekitar 30 atau 40 mili saja Itu sudah cukup Untuk 14 liter air Dan itu kita semprotkan Pada ruangan dalam kandang Dan juga Kanan kiri Sekitar kandang kita Insya Allah Alhamdulillah Dampaknya memang Sangat Sangat Bagus sekali ya temannya Ayam bisa menyebar rata Pada saat malam hari Pertumbuhan ayam pun Juga tidak bisa Tidak terkendala oleh Adanya pergerombolan Ayam pada saat Waktu malam hari Karena ayam pada saat Waktu malam hari ini Terlihat sangat nyaman sekali Seperti itu teman Boleh dicoba nanti Teman-temanku semuanya Silahkan Dicoba dulu Kalau memang ini bermanfaat Silahkan dipakai Kalau memang Ada cara lain Yang selain ini Mungkin bisa dituliskan Di link komentar ya temannya Karena kita disini pun Juga berbagi Siapa tahu Ada teman-temanku Semuanya yang Memakai cara yang Lebih efektif lagi Dan lebih efisien lagi Nah silahkan Ketikkan di link komentar Kita saling berbagi ya teman Seperti itu Oke teman Sekian dulu dari saya Semoga bermanfaat Ambil sisi yang positifnya Buang sisi yang negatifnya Dari saya Semoga video ini bermanfaat Semoga Kita semuanya tetap diberikan Keberkahan Kelimpan rezeki yang luar biasa Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dulu dari saya Fik Purnama Fam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh